Tim hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak memprotes tim hukum Prabowo Subianto dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 4 April. Pasalnya Kubu Prabowo menghadirkan Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun sebagai ahli. Andi Asrun diketahui sempat menjadi Direktur Sengketa Pilpres untuk pasangan Ganjar Mahfud. Sementara M. Kodari kerap terlibat dalam kegiatan Prabowo satu putaran dan menyuarakan jabatan Jokowi tiga periode. Apa boleh saya bicara yang mulia? Apa Pak Madir? Ini begini, kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Asrun S.H. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Sehingga saya secara pribadi, Sebagai kuasa Hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara anti Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi, kan? Memang betul dia mengundurkan diri yang mulia. Tapi persiapan-persiapan awal untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya nanti keberatan Bapak dicatat. Kemudian keterangan yang diberikan, yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah, itu yang sebenarnya kami nilai oleh mahkamah. Tapi keberatan Bapak kami pertimbangkan. Yang mulia. Yang mulia. Saya dulu antoh. Apa saya? Ya silakan Pak Dodo. Terima kasih yang mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama memohon dua, reservasi kami terhadap saudara Muhammad Kodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independens, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa saudara Kodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan satu putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk tiga periode. Nah saya cuma menyampaikan reservasi. Nanti kami pertimbangkan Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih yang mulia. Baik.